Intro Pemirsa konon warga Dewa Katar yang mendiami kelurahan ini umumnya berasal dari Pulau Jawa mereka dahulunya ikut program transmigrasi dan kini sudah berhasil memperbaiki kehidupannya di tanah Kalimantan yang menjanjikan berikut liputan selengkapnya untuk Anda Setiap orang yang datang dan mengunjungi desa wisata Karang Taruna atau Dewa Katar di Play hari ini pasti akan terkesan dengan suasana desa atau kelurahan yang cukup bersih dan asri Konon warga yang mendiami kelurahan ini umumnya berasal dari Pulau Jawa mereka dahulunya ikut program transmigrasi pemerintah dan kini sudah berhasil memperbaiki kehidupannya di tanah Kalimantan yang menjanjikan karena dikenal sebagai warga yang ulet dan selalu ingin berhasil di antara mereka sudah ada yang membudidayakan lebah dan kelulut untuk dipanen madunya dan belum lagi dengan usaha budidaya lainnya kami pun berkesempatan menikmati madu kelulut dari sarangnya karya olah alam milik Pak Harjono ini ternyata ikut menambah penghasilan keluarga warga-warga setempat menjual kita karena desa kita desa wisata jadi kita spesial untuk oleh-oleh kaya ini ini pengunjung ada yaitu tentunya kalau warga itu belum sadar adanya desa wisata dan juga terus masih ada bakar-bakar sampah di lingkungan rumah dan lain sebagainya untuk penyemprotan herbicida tapi Alhamdulillah untuk warga semuanya sudah sadar sekarang untuk kita karena kita sudah sering sosialisasi adanya desa wisata kita dengan serta pesonanya terasa semakin lengkap desa ini karena juga didukung fasilitas kolam air yang luas tempat orang mandi dan memancing bahkan di sisi kolam juga ada kebun kelompok wanita tani yang mengelola tanaman daun bawang, lombok, terong, dan lainnya dari Plehari Kamaru Hidayat, Banjar TV Terima kasih telah menonton turutan